Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Linux ID video kali ini kita akan membuat sebuah login login dengan benar-benar secure jadi ketika di backspace itu ketika masuk ke login lalu kita backspace itu akan kembali lagi ke yang seharusnya gitu kita bisa lihat aja seperti apa disini saya sudah menyiapkan folder Tutor CI ini melanjutkan full apa folder ini melanjutkan video yang sebelumnya cuman saya hapus kayak roots di sebelumnya itu ada blog kita saya hapus port intinya semuanya saya hapus ke fungsin yang di welcome itu juga saya hapus ini sudah sama seperti kalian download awal murni cuman bedanya ada dot ht akses dan sudah saya konfig di autoload konfig the database juga sudah kata besenya ini saya apa namanya masih data masih di video sebelumnya saya akan kasih playlistnya aja langsung nanti di deskripsi silahkan lihat di sesi tutor CI langsung aja kita buat tampilan pertama ini kita akan langsung ganti tanpa framework ya ini video disini tanpa framework tanpa ada bootstrap dan sejenisnya kita menggunakan HTML murni dan CSS murni nggak akan lama Insyaallah langsung aja ini adalah default controller untuk mengubah default controller kita masuk ke roots welcome apakah mau ganti apa enggak menurut saya nggak usah ini ada komentar kita hapus aja kurang terlalu banyak Hai kita langsung pergi ke welcome message karena ini adalah tampilan ketika kita delete tampilan utama yang disini akan hapus juga intinya ini adalah yang tampilan yang disini itu yang default langsung buat loginnya disini kita buat sebuah form ini bener-bener murni tanpa framework tanpa framework CSS sedikitpun menggunakan CSS murni langsung metodenya pos lalu actionnya nanti dulu buat sebuah sebuah p aja sederhana username lalu ada input kita kasih namenya username seperti ini lalu ada placeholder biar agak bagus aja username seperti ini akan coba Oke seperti ini ya lalu kita kopas aja sini kasih BR BR seperti ini lalu paste Hai lalu paste username kita ganti password di namenya juga password seperti ini tipenya juga password lalu placeholder password dan jangan lupa dikasih button 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 seperti ini Hai lalu kita tulis aja langsung disini login oke Hai ingat ini semua di dalam form kita rapihkan dulu kalau yang pakai visual studio code bisa pejet ctrl-ctrl-shift-i oke ini nya kita ganti dulu jadi HTML ctrl-shift-i oke tetap aja kayaknya ada yang Hai error ini enggak Bapak ke manual aja Hai seperti ini udah cukup rapih kok kita balikin lagi ke PHP sorry udah seperti ini langsung aja kita ke action action ini apa action ini ketika button Oh ya kita belum tes tadi tampilannya seperti apa sorry takkan refresh jadi seperti ini ini bener-bener simple total cuman fitur eh fungsinya itu berjalan coba eh seperti ini ini adalah autofill nggak usah hiraukan autofill di browser milik saya ya menuju ke action buat sebuah besurl bagi kalian yang bingung ini take apa ini adalah php echo Hai sama aja kayak seperti ini cuman bisa disingkat seperti ini kalau ada yang singkatnya tangga gitu kan ya langsung aja echo besurl seperti ini lalu login nama ini bebas kalian mau buat kayak gimana aja bebas terserah terserah misalnya proses login atau apa terserah yang penting eh kalian ngerti alur nanti ke depannya Oke setelah itu yang di dalam sini kalian bisa copy langsung menuju ke roots seperti ini Hai lalu paste aja disini copy lagi yang di bagian sini default paste lalu cut Hai paste langsung disini di welcome nya kita buat sebuah fungsi namanya login juga ini juga bebas misalnya mau proses login atau apa terserah cuman saya ingin membuat login seperti ini saya buat komentar proses login biar agak lebih memahami Oke setelah itu langsung buat fungsi yang di welcome ini karena kita punya controller welcome kan ya langsung aja di welcome nya kita buat fungsinya Oke disini ada komentar kayak gini bagi kalian yang sering menemui komentar seperti ini bisa kalian login hapus aja lalu kalian rapih-rapihkan sesuai selera kalian word function lalu login tadi kita membuatnya login kalau proses login berarti disininya juga namanya proses login Oke lanjut kita nggak punya parameter seperti ini Oke apa yang pertama kali dilakukan pertama itu eh sebenarnya ada validate cuman kan disini kayak saya belum ngasih validate dulu ya belum ngasih validate soalnya form yang kita buat ini emang masih form biasa seperti ini nanti deh saya buat lagi untuk yang validatenya saya agak sedikit lupa-lupa ngebayang gitu oke langsung kasih definisikan satu-satu variable data bisa ada dua step kalian bisa buat array dulu atau kalian bisa mendefinisikan variable masing-masing kita akan buat pakai yang array dulu kita akan coba variable data sama dengan array seperti ini ini namanya adalah array array apa array adalah sebuah variable yang bisa menampung banyak angka menggunakan array ini seperti itu jadi ini yang petik satu ini kalian samakan dengan database kalian pastikan kalian buat database ya karena di video sebelumnya saya sudah ngasih tahu konfigurasi database dan autoload dengan konfigurasi yang lainnya sini saya bakal buat database baru aja namanya tutor CI kita akan buat tabel user seperti ini yang pertama itu saya biasa menggunakan ID seperti biasa ID fungsinya apa itu akan berguna pada waktunya ID lalu ada username lalu kita buat varchar 255 bebas langnya bebas mau 100 mau berapa lalu ada password varchar 255 juga oke udah kita langsung tambahkan manual aja disini ada admin admin oke langsung buat selesai yang petik ini kalian samakan dengan yang disini username dan password berarti yang pertama itu username lalu panah seperti ini lalu kita panggil input yang disini gimana caranya caranya gini dis input pos Hai namenya username namenya username-nya yang disini kalian bisa ubah juga disini misalnya maunya punya nama atau apapun itu terserah Oke kalau udah pakenya koma disini jangan titik koma ingat Hai lalu paste kopas aja seperti ini Hai darah saya menjelasin dulu disinput pos ini apa jadi disinput input pos ini ngambil input dan yang metodenya pos dengan name username seperti itu oke Hai setelah itu Hai yang keduanya Hai kolom keduanya itu password seperti ini lalu namenya juga password tentunya Oke kalau udah Ayo kita bisa definisiin satu-satu eh apa mau cek dulu bisa bisa kita akan cek dulu aja variable cek Hai lalu variable cek itu fungsinya untuk apa untuk ngecek Apakah Hai username dan password yang kita isi disini itu ada di sini itu fungsi dari variable cek yang saya buat sini langsung aja panggil model this Hai eh apa namanya nih nama model misalnya kita kan belum buat modelnya di sini kita buat model yang namanya m welcome seperti ini Hai lalu nama fungsinya itu login juga apa cek login seperti ini bebas lalu kita panggil variable data yang ini ya Rai ini di sini jadikan parameter Hai jadi nanti di welcome bisa manggil si ini data ini dengan cara seperti ini gampang kok Hai bagi kalian yang belum tahu model seperti apa cara ngelotnya juga seperti apa nanti bakal saya buatin videonya dan silakan eh silakan dipelajari di sini kita bakal ngelot modelnya disini aja Hai jadi sebelum memanggil m welcome itu kita wajib melot dulu model tersebut dengan cara di slot model ini salah satu caranya banyak banget caranya Hai nanti saya bahas di video yang akan datang Oke kita bakal m m welcome seperti ini Hai ini untuk load model Hai ini wajib berada di atas ini bebas mau ada di atas ini juga nggak papa gitu yang penting berada di atas sini ketika kita manggil si ML komini Oke lalu kita akan belum punya modelnya kita langsung buat di models disini klik kanan new file it's sorry Hai klik kanan new file m welcome dot php seperti ini Hai cara gampangnya kalian tinggal kopas semua kontrol-kontrol C yang ada di controller ingat yang ada di controller di kopas aja lalu taruh di welcome di m model ini lalu kita ganti CI controller jadi model file Hai dan nama kelasnya kita samain sama nama file tentunya m underscore welcome seperti ini Hai fungsi-fungsinya diapusin aja karena berbeda jauh model dengan controller fungsi-fungsinya Hai disini Hai variable check ini manggil model welcome lalu fungsi cek login sedangkan di model welcome kita belum punya fungsi sama sekali ya langsung aja dibuat namanya cek login seperti ini ini bisa kalian kopas Hai lalu buat fungsi-fungsian seperti ini Hai ini langsung paste aja disini lalu parameternya seperti ini jadi variable data Hai nah ini kan ada parameter variable data nih Hai nama di variable data ini bisa kalian ubah disini misalnya mau variable ID variable nama apapun itu bebas tapi saran saya sih samain aja biar enggak terlalu banyak keliru gitu biar enggak ribet juga lu cek login apa isinya dis db kita panggil db where where itu dimana variable data langsung Hai kenapa variable data variable data itu sama aja kayak sini ini variable data nih di mana usernames sama dengan input posisir name username ini sama dengan yang kita inputkan disini password sama dengan yang kita inputkan disini juga ini where itu nyari ada enggak sih gitu lalu kita return disdb kita carinya di mana di tabel di tabel apa kita nama tabelnya itu user berarti usernya aja gitu oke Hai seperti ini Hai return this db get Oke ini ada yang kurang seperti ini ingat panah panahnya itu strip sama panah shift itu yang di sebelah koma yang di titik itu oke kalau udah langsung aja balik lagi ke controller kalian bisa ngasih lagi disini numrose numrose itu fungsinya ada ada apa apa sih itu disini kan kita nyari ada enggak sih yang username sama password yang kita input disini tuh ada disini di tabel user Hai kita ngasih tahu ada enggak gitu Hai nah numrose ini fungsinya jumlahnya itu misalnya kita ngisi disini acak-acakan seperti ini Hai lalu kita pencet login Hai nah ini kan nggak ada disini fungsi dari numrose itu nanti bakal menghasilkan sebuah angka Hai misalnya nggak ada berarti 0 misalnya ada berarti satu misalnya ada dua berarti dua tapi karena kemungkinan username dan password ini nggak bakal ada dua berarti Hai lebih dari nol atau mungkin satu gitu kan ya langsung aja if else disini Hai jika Hai variable cek lebih dari nol artinya jika ada Hai jika ada kan jika variable cek lebih dari nol berarti 12 Oke kita akan nge-redirect ke sebuah halaman yang namanya misalnya admin gitu Hai jika tidak jika tidak itu berarti jika salah Hai jika salah maka redirect ke Hai besurl dong besurl itu apa ya ini besurl tampilan depan seperti itu oke kita akan coba langsung kayaknya sudah bisa kita refresh Hai sini kita ada username sama password admin masing-masing admin lalu kita isi admin Hai eh tabel data user Oh sorry disini saya belum sorry sorry belum ganti databasenya ini harusnya tutor CI Hai nah error-error kayak gini harus kalian pahami kenapa Hai ini bakal sering terjadi banget Hai untuk khususnya yang pakai kode initer bakal sering banget terjadi Hai error disini saya mau jelasin juga table data user doesn't exist data dot user itu artinya Hai database data dengan tabel user itu doesn't exist tidak ada Hai itu artinya Oke kita bisa balik lagi dari fresh kita coba lagi Hai disini sudah berhasil admin Hai Oke Bang ini kok ada .html nya kenapa karena di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah konfigurasi dimana konfigurasi prefix Hai url prefix itu kita ganti jadi .html ini fungsinya .html tersebut kalau .html kita hilangin bakal adminnya aja kita akan coba ya kita refresh lalu admin admin dan boom nggak ada .html nya fungsi .html ini apa bagi kalian yang main blog bagi kalian main CEO search engine optimization itu itu bakal berguna banget di CEO nya bisa keindex di Google gitu lebih baik gitu intinya mah oke ini sudah bisa masuk ke admin cuman karena adminnya belum kita setting di root nggak papa dulu aja biarin kita nggak bakal buat eh tampilan itu dulu di sini kita bakal buat sesion dulu variable ses sama dengan aray kita buat aray disini Hai seperti ini nama sesionnya itu bebas misalnya kalian mau manggil eh mau nyimpen username di sesion itu bisa jadi nanti tinggal manggil sesionnya aja kita coba manggil username deh sini username terus Nah ini kalian bisa copy kontrol C Hai variable cek ini kalian ganti jadi variable data underscore user dan nomornya dihilangin Hai ini fungsi dari model kalian enggak usah buat query panjang-panjang variable cek login apa fungsi cek login ini bisa kalian pakai di kondisi banyak kondisi gitu Hai jadi nanti ini menghasilkan data user yang Hai kita login disini misalnya username G saya contohkan seperti ini Hai raw rownya Oke kalau datanya cuman satu pakai raw kalau data yang bakal kalian ambil itu banyak pakai result Oke karya solt seperti ini Hai karena ini ada datanya cuman satu berarti raw kalau login pasti raw intinya raw aja kalau mau pakai login seperti itu langsung variable data underscore user dipanggil ininya lalu panah seperti ini Hai lalu kalian mau panggil apa username apa password juga kalian bisa taruh di session cuman password itu usahakan se-secure mungkin Hai bakal nanti password ini saya enkripsi jadi enggak tulisan admin seperti ini terlalu bisa di Hai apa namanya bobol Hai oleh Hai pihak yang tidak berkepentingan Bajelas sudah kelanjut aja buat lagi session misalnya namanya login machine atau status Hai kalian bisa ngasih angka bisa ngasih tulisan apapun disini di session session tuh apa sih sesen itu data sementara jadi misalnya kalian ngasih status disini true Hai tru ya status true terus kita eh setting dulu sessionnya variable disk session session set user data Hai langsung aja variable sesen kita panggil seperti ini Hai Oke Hai sebelum itu kita cek dulu apakah sesen udah kita panggil di autoload Hai di ini sudah sepertinya sudah sesen sudah kita panggil jadi sudah aman kita bakal buat admin dulu redirekt admin kita buat dirut Hai ke halaman admin seperti ini kalian bisa copy dari sini sorry copy lalu paste Hai seperti ini welcome admin atau ke halaman admin nggak papa bebas terus admin aja disini saya buatnya admin lalu welcome buat fungsinya di welcome buat fungsinya di sini Hai seperti ini hai 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 kita akan eh integrasikan dengan view Hai this load Hai view seperti ini Hai misalnya kita bakal buat file namanya Hai halaman underscore admin seperti ini Hai seperti di views disini ada folder views kalian busa klik kanan new file lalu Hai halaman admin seperti ini dot php ingat Hai di sini kita buat h1 aja simple aja simple sorry html dulu aja lalu kita buat h1 Hai ini bisa dihapus Hai titelnya kita buat admin Hai hasilnya kita tulis selamat datang di admin keh Hai usah terlalu ribet-ribet halaman admin seperti itu aja hai 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 di halaman admin kita cek dulu tadi kayaknya ada yang ini Hai tarifres dulu Oke seperti ini ini belum kalian pakai sesion Hai sesion itu fungsinya ketika kalian backspace Hai seri bukan di sini tapi ketika kalian masuk sini nih Hai kalian bisa balik lagi ke admin Hai tanpa harus login sesion itu fungsinya nanti bakal berguna di sini Hai Oke Hai takan coba mengatasinya gimana caranya if-else nya itu bisa kalian taruh di sini bisa kalian taruh di sininya di file sininya tapi saya bakal contohin di controller kita bakal buat if-else di sini Hai jika variable disk session Hai jika sesion Hai user data disini petik disini kalian bisa manggil salah satu dari sini misalnya kita buat status aja status Hai jika eh sesion status sama dengan Hai true berarti kan bener kan ya maka disload view halaman admin Hai tapi jika tidak maka kalian bisa balik lagi ke halaman login Hai seperti itu takkan coba refresh takkan langsung masukin admin disini ya kalau sebelumnya kan bisa langsung masuk oke di sini masih bisa juga ternyata Hai eh apa yang terjadi kita bakal cek lagi Hai di sesion user data status sama dengan true Hai maka disload view halaman admin jika tidak redirect base URL Ayo kita bakal coba tidak sama dengan true maka kita taruh disini di atas Hai jika tidak maka seperti ini kita bakal coba dulu kita balik lalu kita refresh Hai admin admin Hai login berhasil lalu kita balik Hai bakal kita bisa Hai oke bisa tetap kenapa kita bakal coba pakai ini to ya localhost lalu Hai tutor ci kita bakal masuk admin apakah bisa oke emang sebenarnya nggak bisa tapi kayaknya ini ada chat apa cukis gitu kita bakal coba lagi Hai terlangsung buat admin disini Hai kayaknya ada cace atau sebenarnya cukis gitu ya seharusnya fungsi ini sudah berhasil secara keseluruhan tapi kayaknya yang tadi juga bisa kita bakal kontrol Z terus sampai seperti ini usahakan kayaknya true ini sama dengannya dua aja Hai terbakal cek lagi di in Cognito Hai in Cognito ini enggak bakal nyimpen chat dan sejenisnya ya Hai terbakal coba admin oke sudah berhasil jadi si admin ini enggak bakal kita bisa sembarangan gitu Hai orang misalnya jadi tahu url-nya itu admin langsung aja ganti ininya admin Hai eh nggak bisa gitu itu ada penghalangnya itu sesen namanya oke Hai eh karena disini buat login tanggung banget kita bakal buat logout disini di halaman jenisnya kita bakal buat ahrefs aja sederhana banget tabut logout eh sorry disini tulisannya lalu ahrefsnya menuju ke Hai logout seperti ini Hai ketika ada link seperti biasa kita bakal masuk ke root disini ada kita buat lagi aja logout seperti ini kita bisa copy eh sorry copy hai 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 seperti ini welcome logout Hai oke Hai langsung buat fungsi logout fungsin isri fungsin logout disini Hai logout sederhana tinggal buat session destroy Hai seperti ini lalu ke kalian redirect Hai ke base url nya ke halaman si login ya oke Hai sesendestroy gunung ganduk menghapus sesen yang disini Ayo kita bakal coba di insognito ya disini website saya menggunakan insognito browser saya sorry kita bakal isi username dan password admin-admin lalu kita login Hai setelah itu kita logout kita klik Hai ini bakal balik lagi dan setelah itu kita juga nggak bisa balik lagi ke admin setelah logout karena sesennya sudah terhapus seperti itu Hai login disini sudah berhasil harusnya semua fungsi yang saya kasih itu sudah berhasil tanpa ada kendala Hai eh bagi yang ingin apa Hai source-nya saya bakal taruh di github aja yang login ini ini bener-bener sederhana banget kalian bisa cek di deskripsi untuk cek source code nya ke sekian terima kasih